Halo guys, welcome back again to my channel, bersama saya Hansan disini dan seperti biasanya, setiap hari ini saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency so, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe jangan lupa juga untuk gedupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan untuk teman-teman yang sempat memantau chart selama beberapa jam terakhir harusnya tahu, Bitcoin membuat pergerakan yang cukup liar ketika kita breakout di atas 29.000 tetapi tidak bertahan lama kita kemudian kembali drop di bawah 29.000 dan kita bakalan membahas apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang namun sebelum itu, kita bakalan memulai dari account market cap terlebih dahulu per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,18 triliun dolar atau naik sekitar 2,15% nah Bitcoin sendiri di angka 28.500an Ethereum 1.786 BNB 312 XRP 0,53 Cardano 0,37 Polygon Matic 1,11 Dogecoin 0,074 dan Solana berada di urutan ke 10 dengan harga 21,02 dolar so, per hari ini kita melihat market dalam keadaan hijau rata-rata kenaikannya ranging antara 0,7% hingga kurang lebih 4% dan yang menjadi top performer hari ini adalah Bitcoin guys dan yang kenaikan 4,08% menuju 28.500 dolar so, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini nah saya ingin reminder untuk teman-teman semua dulu bahwa nanti malam kita sudah akan start untuk melihat data ekonomi yang cukup penting dirilis di Amerika Serikat yaitu adalah data GDP walaupun menurut saya yang akan lebih krusial adalah besok di mana kita akan melihat data inflasi lagi dari Amerika Serikat tapi hari ini tidak kalah penting juga kita akan melihat data GDP diikuti juga continuing jobless claim core PCE price quarter on quarter dan juga initial jobless claim jadi untuk malam hari ini spesifiknya di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat kita juga akan kemungkinan melihat market bergerak dengan cukup volatil jadi kalau misalnya teman-teman masih punya posisi yang terbuka sampai nanti malam harus expect akan ada pergerakan yang lumayan volatil gitu ya jadi kita bakalan lihat nanti datanya seperti apa apakah pada akhirnya GDP akan sesuai dengan ekspektasi di mana ekspektasinya itu terjadi penurunan dari 3,2% menjadi 2,7% tentunya juga para investor akan memperhatikan juga data lainnya seperti continuing jobless claim dan juga initial jobless claim yang di sini di forecast kan akan mengalami peningkatan alias tingkat pengangguran di Amerika Serikat itu sudah start untuk memberikan tanda ada kenaikan gitu ya jadi itu adalah yang pertama nah kemudian yang kedua kita melihat pergerakan Bitcoin yang cukup volatil atau liar dalam beberapa jam terakhir guys kita sempat break di atas 29.000 tapi kemudian dibanting lagi drop menuju ke 28.200an kurang lebih dan dengan ada candle seperti itu saja gitu ya dalam kurang waktu beberapa jam saja market maker sudah mampu melikuidasi sebesar 47.200 traders guys dengan total value sebesar 160 juta dolar dan kita lihat bahwa dalam 24 jam terakhir itu 50-50 kurang lebih guys nggak 50-50 juga sih 65 banding 35 tapi yang lebih banyak itu justru dari arah short gitu jadi kita bisa kategorikan sebagai sedikit short squeeze gitu ya walaupun yang long itu juga kurang lebih ada 55 juta yang kena dan ini adalah sekali lagi menunjukkan ke kita guys bahwa market dalam keadaan yang uncertain seperti ini itu kadang-kadang bisa membuat pergerakan yang cukup liar sehingga teman-teman yang mempunyai posisi pastikan jangan menggunakan leverage yang terlalu besar kalaupun iya at least please guys pakailah stop loss gitu oke kalau misalnya teman-teman tidak menerapkan kedua hal tersebut cepat atau lambat kalian kemungkinan akan masuk ke daftar orang-orang yang keliquid atau bahkan margin call gitu ya jadi itu adalah yang kedua kemudian yang ketiga ada data menarik juga yang disampaikan oleh James V. Straten bahwa ada sekitar kurang lebih 200 juta dolar dalam bentuk bitcoin itu sudah dikeluarkan dari exchange satu hari yaitu hari kemarin 34.000 bitcoin have been taken off exchanges in the past week jadi ini mungkin juga salah satu efek dari FAT ke Binance dimana orang-orang mulai merasa oke ini sepertinya saya harus mengeluarkan bitcoin atau aset saya dari exchange gitu ya baik dari Binance ataupun exchange manapun karena tentunya kita dalam satu tahun ini saja mendapatkan banyak sekali kasus exchange bermasalah gitu paling besar tentunya adalah soal FTX kemarin kemudian kali ini adalah Binance yang walaupun secara teknis sepertinya mereka tidak ada masalah sama sekali tetapi sekarang lagi ada FAT dimana mereka sedang dituntut oleh CFTC tapi kita melihat semakin banyak orang yang merasa perlu gitu ya untuk mengeluarkan asetnya keluar dari exchange yang saya pribadi juga sekali lagi sangat menyarankan teman-teman juga untuk lakukan at least belilah satu call wallet untuk teman-teman simpan aset crypto kalian dan tentunya ini juga adalah berita yang bisa kita kategorikan sebagai positif ya guys karena ada sekitar 34.000 bitcoin 34.000 bitcoin yang dikeluarkan dari exchange dalam satu minggu terakhir gitu ya jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang ingin saya sampaikan untuk kalian nah sekarang kita akan masuk ke chartnya bitcoin dan inilah chart yang atau bukan chart ya tapi pergerakan yang tadi saya sebutkan guys pergerakan yang cukup liar dimana kita sempat break out membuat high baru tapi tidak bertahan lama kemudian kita dibanting lagi ke bawah dan candle seperti ini saja sudah cukup untuk melikuidasi sebesar 160-an juta dolar oke dan untuk teman-teman yang ada nonton video saya kemarin mungkin harusnya tahu apa outlook saya terhadap pergerakan bitcoin gitu pertama kita sudah successfully mendapatkan profit dari short disini oke target pertama tentunya disini teman-teman harusnya sudah take profit trade kedua kita masuk disini saya sampaikan ini memang hanya untuk scalping karena kita nggak tahu nih apakah kita akan mampu break di atas area trend ini atau tidak tapi saya udah katakan juga kalau misalnya teman-teman memang nekat untuk hold dan melihat apakah kita mampu break di atas area ini atau tidak dan kalau kita ternyata berhasil break dan konsolidasi seperti yang kita lihat disini maka itu adalah pertanda yang cukup besar bahwa kemungkinan kita akan langsung menuju lagi atau nge-retest area high terakhir atau bahkan break di atas area tersebut jadi segala senarin dari kemarin kita sudah sempat bahas itu so far sudah sesuai ya guys jadi untuk sekarang gitu ya untuk sekarang kalau teman-teman pengen cari setup berikutnya saya rasa perlu tunggu lagi clue berikutnya dari market oke jangan buru-buru masuk ke market karena pergerakan yang seperti ini itu akan sangat sulit untuk ditebak berikutnya maunya kemana gitu guys oke kita nge-pump luar biasa kencang tapi kemudian kita dibanting lagi dan membuat semacam V-shape recover V-shape kalau misalnya teman-teman zoom in ke 15 minute ini bukan V sih tapi V kebalik gitu ya jadi kalau misalnya kita lihat di 15 minute chart tentunya ini bukan sebuah pertanda yang baik gitu ya tetapi bagi saya sebenarnya koreksi yang kita lihat disini itu harusnya masih wajar-wajar saja karena kita sudah mendapatkan kenaikan dari kemarin 26.500 sampai ke kurang lebih area 29.000 jadi kalau misalnya kita akan terkoreksi lagi itu menurut saya adalah sebuah hal yang wajar nah kalau misalnya teman-teman memang nekat gitu ya mau cari setup lagi saya rasa sekarang bukan saat yang baik ya untuk masuk antara kalau misalnya teman-teman mau masuk nih mau nekat mau masuk karena sekali lagi guys nanti malam kita bakalan ada data yang cukup penting juga yaitu adalah GDP jadi kita juga kemungkinan bakalan melihat market bergerak lumayan volatile atau sedikit zigzag jadi sebenarnya bagi saya nggak terlalu worth it gitu untuk masuk sekarang lebih baik saya menunggu GDP-nya dirilis besok PCI juga udah dirilis setelah itu kita lihat lagi arah marketnya pengen kemana cluenya dikasihnya ke arah mana baru kita ambil lagi setup berikutnya tetapi untuk teman-teman yang memang hobinya agresif maka teman-teman mungkin bisa mencari setup ketika dia kembali mungkin nge-retest ke sekitaran area trendline disini kalau ternyata kita kembali nge-retest kesini ini mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai peluang untuk long setup lagi kembali menargetkan ke sekitaran area high di 28.800an atau bahkan kita bisa mendapatkan push berikutnya ke atas oke untuk sekarang menurut saya bukan saat yang baik untuk start kembali long gitu ya lebih baik saya menunggu dia pullback ke sekitaran area disini atau sekaligus kita breakout ke sekitaran area 31.000 atau 32.000 dan dari sana kita tunggu lagi konsolidasinya pullbacknya kemudian kita jadikan area 30.000 ini sebagai area support dan dari sana kita baru akan cari peluang long berikutnya nah tapi kalau misalnya teman-teman yang pengennya short nggak mau long pengennya short gitu ya maka kalau saya sih saya akan lebih memilih untuk cari setup yang konservatif kenapa? karena kalau misalnya teman-teman short dalam keadaan seperti ini oke lah teman-teman katakan bahwa kita sekarang berada di area major resistance itu saya tidak bisa pungkiri tetapi teman-teman kalau zoom out dan melihat secara momentum itu kita masih berada di momentum bullish jadi artinya kalau teman-teman cari peluang untuk short teman-teman itu counter trend sekarang sehingga kalau kalian counter trend usahakan jangan cari setup yang terlalu agresif gitu cara yang lebih konservatif yang bagi saya baru akan kalian dapatkan apabila kita mampu untuk jebol dibawah lagi di bawah trend line ini terlebih lagi kita jebol di bawah trend line yang disini kalau ini keduanya terjadi dan kemudian kita mendapatkan ada bearish continuation pattern nah ini adalah setup yang bisa teman-teman manfaatkan untuk masuk dan mungkin bisa menerikkan hingga ke sekitaran area 25.000 dolar nah tapi untuk sementara bagi saya midterm harusnya kita masih akan bullish di bitcoin gitu ya alasannya karena kalau misalnya teman-teman perhatikan ke stock market Amerika untuk closing daily candle terakhir kita sudah berhasil closing di atas trend line ini guys trend line yang sudah menahan S&P 500 dari tanggal 2 Februari sampai sekarang jadi kita kurang lebih sudah terkonsolidasi selama 1 bulanan dan pada akhirnya kita mampu closing di atas area trend line ini yang menurut saya adalah sebuah pertanda baik dan bagi saya ini berarti harusnya S&P 500 bakalan kembali nge-retest ke area resistance disini minimal mungkin ke sekitaran area 4.100 kalau ini mampu kita break maka next target akan ada di sekitaran 4.300 dan ini kemungkinan bisa menjadi area hadangan terakhir bagi S&P 500 kalau kita mampu break di atas area tersebut maka bagi saya tidak ada alasan lagi bagi S&P 500 untuk tidak kembali nge-retest ke area all time high terakhir atau bahkan menembus ke all time high yang baru nah kita tahu bahwa stock market Amerika Serikat itu terkorelasi positif dengan pergerakan harga Bitcoin yang artinya kalau performa S&P 500 itu positif atau naik atau rally ya biasanya Bitcoin juga bakalan mengikuti ini juga salah satu alasan kenapa saya secara midterm juga masih cenderung bullish di Bitcoin karena didukung juga oleh S&P 500 pergerakan price actionnya menunjukkan bahwa kita mampu break out dari trendline krusial disini plus kita terkonsolidasi dan sekarang kita sudah break out lagi di atas trendline tersebut dan bagi saya harusnya waktu konsolidasinya disini sudah cukup dan dalam waktu beberapa hari ke depan kita bisa saja melihat S&P 500 sudah berada di area 4.100 atau bahkan sudah break di atas area tersebut jika hal ini kita lihat saya bisa expect bahwa Bitcoin kemungkinan juga akan mampu break di atas area Rp 30.000 mungkin menuju ke sekitaran area Rp 31.000 sampai Rp 32.000 oke tapi sekali lagi teman-teman itu semuanya hanya senario yang kita rencanakan nanti market yang pasti akan memutuskan arahnya kemana terlebih lagi sekali lagi kita akan menghadapi dua data penting hari ini dan juga besok hari ini GDP besok juga core PCE jadi data tersebut kalau misalnya ada surprise itu bisa mengubah arah market tapi kalau misalnya sesuai dengan ekspektasi harusnya bagi saya kita akan melihat market masih cenderung bulis untuk midterm oke jadi saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys terima kasih yang sudah menonton sampai selesai see you in the next video bye bye